Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LiveBrand Petemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menulis daftar riwayat hidup dengan penulisan tangan Mengingat beberapa perusahaan menginginkan daftar riwayat hidupnya itu dengan tulisan tangan Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya Untuk penulisan daftar riwayat hidup Teman-teman nanti penulisannya yang pertama adalah tentang identitas teman-teman Nanti urutannya adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, lalu email, status, dan juga agama Disini contohnya saya menulis nama Hamim Ansori Tempat tanggal lahir Kebumen 30 November 1996 Alamat Tegal Sari RT3 RW9 Kritik Karang Dadat Nomor HP 0857 419 08369 Email hamimansori at gmail.com Status lajang agama islam Ini adalah contoh penulisan identitas pada daftar riwayat hidup Lalu juga jangan lupa teman-teman harus penulisannya itu yang rapi Jadi walaupun jelek tidak apa-apa akan tetapi harus masih tetap bisa dibaca Dan juga teman-teman apabila penulisannya salah teman-teman harus mengulanginya dari awal Jadi jangan dicoret lalu dilanjutkan penulisannya Ataupun penulisannya apabila salah lalu di tip ek itu gak boleh seperti itu teman-teman Apabila tulisan tangan seperti ini apabila salah teman-teman harus mengganti dengan lembar yang baru Setelah itu setelah penulisan identitas teman-teman tulis riwayat pendidikan formal Mulai dari SD, SMP sampai teman-teman lulusan terakhirnya apa Untuk penulisan riwayat pendidikan formal itu jangan lupa nanti ditulis lulus tahun berapa Dan untuk jenjang SMK ke atas jangan lupa teman-teman tulis jurusannya apa Disini saya contohkan penulisan riwayat pendidikan formalnya yaitu SDN 02 Kebun Rauh Pecang lulus tahun 2010 SMP Negeri 1 Karang Dadap lulus tahun 2013 SMK Syafi Akrom lulus tahun 2016 jurusan otomotif Kalau teman-teman jenjang terakhirnya itu kuliah teman-teman tulis saja disini nanti jurusannya apa teman-teman tulis Lalu setelah itu teman-teman tulis pengalaman kerja Untuk pengalaman kerja jangan lupa tulis jabatan dan juga masa kerjanya Disini contohnya saya menulis pengalaman kerjanya PT Astra Dehatsu Motor Jabatan Operator Masa Kerja 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 Dan PT Astra Honda Motor Jabatan Operator Masa Kerja 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Ini adalah contoh penulisan pengalaman kerja pada daftar riwayat hidup Jadi seperti ini teman-teman Setelah itu teman-teman tulis keterangan lain-lain apabila teman-teman mengikuti pelatihan ataupun kursus Apabila teman-teman tidak mengikuti pelatihan ataupun kursus tidak perlu dituliskan untuk keterangan lain-lainnya Setelah itu teman-teman tulis saja demikian CV ini saya buat dengan sebelarnya Lalu tanda tangan dan juga nama lengkap teman-teman Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika teman-teman menyukai video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh